Banyak dari kalian yang bertanya-tanya, Bang, apa minusnya penggunaan cakram dari Pak Yanto Batman Bajar Negara? Baik itu cakram kaki 2 maupun cakram kaki 3. Ini dia, Bro, kelemahannya ya. Jadi, bagi kalian skuteris pasti paham ya. Di mana kalau Fork 2, itu kan ada as rodanya di sini yang tembus ke sini ya. Tembus ke sini ya, tapi permasalahannya bukan di sebelah sini, tapi di sini ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini kan sudah modifikasi ya. Nah, karena untuk as rodanya ini, ketika mungkin kalian nanti akan menggantinya, itu nggak bisa langsung PNP. Jadi, as rodanya itu harus dipotong sepanjang, kalau nggak salah, 3 mili, kalau nggak 4 mili, ya sekitar 3 mili. Kalau menurut Pak Yanto, seingat saya, dipotong sebanyak 3 mili. Nah, karena sudah dipotong sebanyak 3 mili, otomatis mataharinya yang buat nahan itu kan berkurang ya. Bergerigi itu ya. Kalian pasti paham ya, kalau as rodanya, Fork, kaki 2, PE, Excel seperti ini kan ada, as rodanya itu kan ada matahari ya, bergerigi itu ya di sini ya. Mohon maaf, nggak ada contohnya ya, karena contohnya di bengkelnya masih boleh. Nah, jadi ketika as rodanya di bagian matahari, geriginya itu fungsinya kan, buat untuk mengancing, biar nggak muter-muter intinya ya. Nah, karena sudah dipotong 3 mili, maka resiko untuk muter atau lepas itu lebih banyak. Nah, maka dari itulah setelah dibotong 3 mili, dibuat drap untuk dikancing seperti ini ya. Jadi itu repotnya. Tapi kalau menurut saya, itu nggak repot ya. Nggak repot dan tetap worth it ketika dibandingkan dengan plusnya cakram ini, bro. Intinya seperti itu ya. Nah, kenapa? Kok ini harus dikasih baut, harus di drap? Ya, fungsinya untuk menahan ya, karena udah dibotong tadi kan ya. Ketika udah dibotong 3 mili dan masih sisa sedikit, otomatis daya cakramnya berkurang. Untuk itulah dibikinkan drap dulu, entah ini baut berapa ya, ini mungkin baut 10, kalau nggak baut 12 ya. Terus drapnya itu, fungsinya untuk dimasukin baut ini, terus diring untuk mengancing intinya biar lebih kuat. Andai kata, misalnya pun kok kalian cuma memotong asroda tersebut sepanjang 3 mili tanpa memberikan tambahan drap seperti ini, dan nekat tetap dipasang, itu pun sebenarnya nggak masalah. Cuma memang lebih berisiko tinggi ya. Jadi lebih baik ya tetap menyesuaikan keadaan. Udah itu saja minusnya. Tidak ada satupun produk yang sempurna, karena sempurna itu hanya milik yang maha kuasa, maha pencipta. Semua bikinan manusia maupun pabrik, tidak ada yang sempurna. Jadi kalau menurut saya, minusnya dari cakapannya Pak Yanto, cuma itu saja. Itu kalau menurut saya masih worth it banget dengan segala macam keunggulannya atau plusnya. Nah plusnya apa saja? Plusnya serasa menggunakan cakram motor jepangan. Baik, itu apa saja. Pokoknya motor jepangan yang menggunakan fork ganda, maupun itu teleskopik, ataupun abseidon, enaknya seperti itu ya. Bisa kalian lostang, bisa kalian jalan sekenceng apapun, terus tiba-tiba direm nggak membanting kanan atau kiri, atau mungkin kalau kalian lagi udut-udut sambil nge-rem dengan tangan satu, itu juga bisa ya. Bodinya center, posisi roda dan dasi atau bodi vispa itu juga center. Pokoknya center semua lah ya. Ini kok kelawer sendiri. Jadi intinya tidak ada barang yang sempurna, tapi kalau menurut saya minusnya itu sangat masih layak jika dibandingkan dengan keunggulannya. Ada satu lagi bro ya, yang bikin minus sebenarnya ya, yaitu penampilannya atau tampilannya ya. Jadi tampilannya ya, jika dibandingkan dengan merek-merek lain gitu, apalagi merek-merek impor gitu, apalagi yang modern-modern UPI gitu kan tampilannya kan good looking banget ya, dengan memakai trombol bintang. Sebentar, ini kok anggel temen-temen. Dengan memakai trombol bintang, itu kelihatan cakep banget vispanya ya. Memang orang, orang apa-apa jenis ini, tak akunilah ya, tak akunilah yang tampilannya kalah aduh. Tapi sekali lagi saya bilang, kalian pengen milih tampilan atau milih kenyamanan dan terutama keamanan. Ya, dipikirlah deh ya. Kalau saya sih mending ya, jelas milih kenyamanan dan keamanan. Itu pasti dong. Nah, kalau tampilannya oke, cakep ya. Ibarat manusia ya, wajahnya ganteng, wajahnya cantik. Waduh, tapi ketika ditumpai, orang aman babar belas. Oh, jembuli penyakitan, wajah. Ibaratnya ngurus lah. Aring ibaratnya. Membandingkannya kok ngawur banget ya. Ya, pokoknya seperti itu ya. Ya, kalau saya sih lebih prefer tetap kenyamanan dan keamanan lah intinya ya. Ini bahkan kemarin dicoba sama temen saya di tempatnya Mas Ibol kemarin ya. Wah, mengakui ya. Ya, ya, anteng ya. Anteng ya. Gitu. Jadi ya, semua tergantung kalian lah ya. Intinya semua tergantung penumpang ya. Penumpang mau pilih angkutan yang mana, mau pilih bus yang mana, atau mau pilih truck yang mana, monggo silahkan penumpang yang memutuskan ya. Kalau saya sebagai penumpang, pilih yang ini jelas intinya ya. Gila, saya udah tiga. Bahkan kalau dihitung lebih dari tiga kali, empat kali sebenarnya. Pertama kali itu dulu yang pertama kali bikin Pak Yanto itu masih eksperimen itu. Pak Yanto masih eksperimen, hanya ada tiga produk ya. Di Vespanya Pak Yanto, Vespanya saya, si Bahenol, terus Vespanya, kalau nggak salah, Warsito, Banjargara ya. Ya, itu hanya ada tiga produk itu, kalau nggak salah ya. Itu aja, dulu aja udah oke punya ya. Wess, luar biasa lah. Oke, sekali lagi, ini bukan endorse ya. Nggak pernah di endorse oleh Pak Yanto, oleh siapapun ya, intinya ya. Tapi murni, saya memberikan informasi ini, agar kalian paham bahwa kenyamanan dan keamanan itu lebih penting daripada menuruti hawa nafsu. Jadi, sebagai sesama sekutri sejati, yang terkenal dengan slogan satu Vespanya berjuta saudara, ya, saya setidaknya, walaupun saya tidak bisa menolong kalian ketika mungkin sedang mogok ya, atau gimana-gimana gitu, setidaknya saya bisa membantu kalian memberikan saran yang baik dan benar. Karena itu, ini untuk keamanan kalian, ya. Kalau untuk kenyamanannya, jelas nyaman. Tapi yang penting kan, nyaman, tapi kalau nggak aman, gimana coba? Iya kan, kan harus ada dua kan. Nyaman dan aman, ya. Jadi penampilan itu nomor carry, ya, nomor belakang kalau penampilannya. Jujur sih, kalau memang untuk penampilannya, ini jauh, ya. Jauh dengan produk-produk yang di luar sana, ya. Dimana mereka itu memadu dengan tromol bintang yang good looking banget. Dengan kaliper Brembo atau RCB, begitu ya. Dengan pelek yang merk-merk hedon. kan memang jauh banget jika dibandingkan dengan itu, ya. Sementara ini masih memakai lokalan semua, ya. Kalipernya juga pakai, apa itu? Suzuki Smash, ya. Kalau nggak Honda Supra. Masternya juga ini biasa. Ya kan, piringannya juga pakai Suzuki Smash juga. Ya kan, dimana yang lain mungkin piringannya, merknya hedon-hedon. Ya, saya nggak tahu. Gitu sih. Intinya saya itu pengen kalian itu pintar dalam memilih suatu produk, gitu loh. Pintar dalam memilih suatu produk. Karena apa yang saya bilang di sini itu nggak sehat tup-tup-tup, gitu ya. Ya, ini kan saya menceritakan minusnya. Minusnya ya itu, udah itu aja. Ya kan, di Astroda itu minusnya. Dan itu memang bisa dianggap merepotkan, bisa juga tidak merepotkan. Karena bisa direpotkan jika ketika kita di jalan, dan lagi turing. Wah, nantilah lah Astroda ini trouble, gitu kan ya. Bermasalah. Wah, kita harus beli ya. Toko ada banyak. Toko Astroda banyak ya. Tapi kita nggak bisa langsung memasang Astroda. Ternyata kan ya. Harus dipotong dan dibubut dulu ya. Dipotong dan didrat dulu, intinya ya. Nah, itu kan. Itu merepotkan memang ya. Nah, tapi untuk mengatasi hal itu, ada solusinya sebenarnya ya. Nah, sepirpat Astroda itu kan bukan sepirpat fast-moving. Bukan sepirpat yang sering diganti, gitu kan nggak ya. Nah, sepirpat Astroda itu kan, pergerakannya kan, pergantiannya kan lama ya. Itu kan bisa satu tahun lebih ya. Kecuali kalau kalian memakainya itu buat cross, buat jalan bebatuan, ya kan, buat enduro. Nah, itu kalau buat enduro nggak hanya cuma satu tahun, satu bulan sekali nggak. Itu setiap kali dipakai harus diganti, gitu ya. Iya kan, pemakaiannya buat enduro kok ya. Gitu. Tapi kalau pemakaian buat turing-turing jauh, antar pulau, antar provinsi, selama jalan-jalan aspal kayak gini, naun bro, ganti nih bro. Benar. Naun baru ganti. Nah, saran saya, sebelum, ketika masih baru misalkan ya, ini, ketika ini, porg ini masih baru ya, cakram ini masih baru, saya harus sudah menyediakan spare cadangan, spare pad dulu ya. Spare cadangan Astroda. Nah, gitu. Jadi, persiapan nanti buat ke depan, gitu loh. Wah, nanti beberapa tahun lagi, Astroda-nya udah, mangsa nih diganti, saatnya diganti, eh, saya udah punya. Iya kan? Saya udah punya Astroda cadangan. Hahaha, gitu. Ngakal ini kayak gitu. Terus nanti ketika yang cadangan udah dipakai, yaudah kamu beli satu lagi, buat spare lagi, buat cadangan lagi, buat next, ya kan? Ini spare pad ini, hancurnya itu naun, bertahun-tahun ya. Kecuali yang tadi saya bilang, kalian pakainya di jualan, gembron jual, buat offroad, buat enduro, nah itu udah beda cerita. Gitu ya, jadi paham ya, saya selalu memberikan, Oppo Anane, plus ya, plus, minus ya, minus. Intinya seperti itu. Tapi minus ini, kalau menurut saya, masih sangat-sangat worth it, worth it, layak. jika dibandingkan dengan plusnya ya, masih sangat layak. Kalau bagi saya, nggak merepotkan sih, kalau bagi saya sih. Gitu, biar kalian pintar lah, dalam memilih sepirpat, gitu. Nggak asal beli, ya memang, memang, buahnya bagus kok, produk-produknya itu bagus-bagus kok. Bagus-bagus, saya akui bagus-bagus, produk di luar sana itu bagus-bagus. Tapi, entah kenapa, saya sebagai penumpang, cenderung meleh yang ini. Intinya gitu. Oke, mungkin daripada, videonya kepanjangan, karena saya banyak bacot, akan saya akhir-akhir dulu video sampai di sini. Dan jangan lupa, jika kalian menikmati video-video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan, dan sekarang ini motolog, atau ada motor, lebih saat, cik-cikat, cuh, walah, agih ya, kenapa tebrong, nah, jatuh lagi nih, inget banget rasanya. Aduh.